Bagaimana cara mempertahankan kesamaan visi bahwa yang harus ditolong itu adalah memang orang yang paling membutuhkan, bukan orang yang agamanya sama dulu, oh ini rasnya sama dulu. Saya yakin bahwa setiap niat baik itu akan berbuah baik pada akhirnya. Saya balik lagi ke Mas Yuska tadi. Mas Yuska, tadi kan namanya aja Gus Durian ya. Berarti orang itu mungkin, pasti mengarahnya itu ke Presiden kita dulu ya, Presiden Gus Dur, yang sangat terkenal terhadap pluralisme ya pasti ya. Nah, padahal kalau kita ngelihat Gus Durian itu, itu kan selalu identik terhadap identitas Islam. Nah, apakah semangat pluralisme, atau gini, mungkin gini, bagaimana cara mempertahankan kesamaan visi antara yang dari Gus Dur itu, teman-teman Gus Durian itu bahwa yang harus ditolong itu adalah memang orang yang paling membutuhkan, bukan orang yang, oh ini agamanya sama dulu, oh ini rasnya sama dulu. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan hal seperti ini, atau mungkin ada sistem tertentu yang di dalam Gus Durian? Gimana Mas Yuska? Ya, jadi, Gus Durian, namanya itu kan lengkapnya jarikan Gus Durian. Nah, karena kita ini kan bentuknya kompulitas, itu kan ada pasta Gus Dur meninggal 2009. Nah, pada tahun 2010, itu banyak di kota-kota itu kemudian berdiri kompulitas-kompulitas para pejimah Gus Durian. Bahwa kemudian seluruh kompulitas ini disatukan oleh, namanya Mbak Alisa Wahid, putri pertama dari Gus Durian. Nah, disana kami selama 10 tahun ini, itu di hampir 120 kota ini, itu ada yang mengikat. Namanya, dalam cara kami bertindak, berpikir, segala macam, ada satu pegangan bagi kami. Itu namanya itu sembilan nilai pemikiran, sembilan nilai pemikiran utama Gus Durian. Jadi, sembilan nilai ini adalah nilai-nilai yang kami pegang berdasarkan dari hasil perasaan itu dari apa yang pernah dipikirkan, pernah ditulis, atau dilakukan oleh Gus Durian semasa hidup. Beberapa di antaranya itu adalah, yang pertama adalah ketahuan, kesetaraan, kemanusiaan, keberanian, dan lain-lain, sampai pada poin kearisan lokal. Nah, di dalam poin-poin itu, ada poin kesetaraan, dan kesetaraan, persadaraan, kemudian kemanusiaan. Tiga poin inilah yang selalu menjadi bahan utama pertimbangan kita ketika kita melakukan sesuatu, atau menyikapi suatu peristiwa. Nah, gitu ya. Jadi, mamanya, kalau kita melihat, ada sebuah tempat ibadah yang kemudian di-demo, dibakar oleh kelompok mayoritas. Pertimbangan kita itu adalah, ini apa yang, bagaimana akan terjadi? Apakah di sana faktor keadilan itu tercederai, teranggar? Apakah di sana ada faktor kemanusiaan yang tertindas? Atau ada, mungkinkah ada persamaan hak sebagai sesama warga negara yang kemudian terdolimi? Ini jadi pertimbangan. Di sanalah kami itu bertindak. Minimal, kami akan menyuarakan lewat 120 komunitas kita yang akan diseluruh Indonesia. Nah, jadi sekarang ini, jadi sistem kondisi di masyarakat kita, itu kadang-kadang siapa yang paling bisa membuat opini paling besar, itu yang akan menjadi pengaruh paling besar. Benar gitu ya? Nah, itu akan kami suarakan. Sama seperti ketika kami menyuarakan pada pembelaan terhadap kasus yang di mana itu, di tanggal pinang itu, Ibu Usa, Meliana, ketika dia menolak, dihukum karena kena suara itu. Itu akan kami suarakan. Walaupun belum tentu kami bisa, suara itu bisa merubah. Tidak ada, tapi minimal. Suara-suara itu disuarakan. Nah, artinya pertimbangan-pertimbangan kepada siapa kami harus berjalan, atau pada siapa kami harus mengulukan tangan, itu adalah pertimbangan-pertimbangan itu. Apakah ada faktor kemanusiaan yang tidak, apakah ada faktor kesamaan hak yang kemudian terlambar, atau ada faktor-faktor yang kemudian ada seseorang atau seseorang komunitas yang terpindah. Dan ini juga tidak mudah, karena di satu sisi kemudian kami harus berhadapan dengan sesama muslim, Kak, saya. Memangnya kalau saya sering muncul diundang, hadir di acara Natalan, terus saja kami akan dibilang hafir, kami akan dibilang murtad, segala macam. Kelompok-kelompok seperti garis keras itu, itu sangat berjir sekali dengan muslim. Nah, di satu sisi kami juga sadar bahwa kami ini memang basisnya adalah dari seorang Giyasyab Durrahman Wahid, yang notabene adalah seorang NU. Artinya bahwa secara otomatis orang akan menilai bahwa kami adalah kelompok yang berbasis dari NU. Memang faktanya memang seperti itu, tetapi dalam kasetnya kami selalu open. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah bahwa ketika semua orang menginginkan bersamaan H, ketika semua orang menginginkan disekalakan, ada faktor yang lebih penting, yaitu kita tidak akan pernah, kita semua, itu tidak akan pernah bisa mencapai apa yang namanya perdamaian selama masih ada kekeadilan. Sebagai bahasa negosial itu, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Nah, ini harus menjadi pilihan kita semua, jadi namanya ketika kita merasa ini seperti hukum karna gitu ya, jadi namanya ketika kita ini didolongi orang, kita mesti pertama dipikir adalah kita interseks dulu, apakah kita selama ini sudah baik pada orang, apakah selama ini kita sudah. Hal seperti itu menjadi penting, pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kepada siapa, gerakan tanpa memilih-milih apa itu, ya memang saya pikir harus menjadi pilihan kepada semua orang ya, menolong orang, buat sesuatu dan lain-lain. Karena saya yakin bahwa setiap niat baik itu akan berbuah baik pada akhirnya. Begitu Mas Kondo. Ya, bagus sekali Mas Kuska. Nah, berbicara masalah tolong-menolong atau segala macam ini, biasanya itu, ini ke Pak Udi ya, Pak Udi. Biasanya buddhism itu terkenal orangnya itu baik gitu ya, kadang makan daging aja enggak, apalagi mencitri orang, jadi suka menolong. Tapi, biasanya gini, Pak Udi, apa ada hal yang spesifik di buddhism bahwa mengatakan bahwa, kalau tadi jelas di Kusirian, tadi kan jelas pluralisme dengan sembilan poinnya, jadi ada yang kesetaraan apa segala macam. Nah, di buddhism itu apakah ada hal seperti itu, Pak Udi? Itu yang pertama, mungkin yang pertanyaan yang, ya itu sub-pertanyaannya itu intinya gini, kadang kita melihat bahwa kita mudah sekali untuk mentoleransi terhadap, buddhism ini terkenal toleran terhadap agama orang lain biasanya, Pak Udi. Sesama orang, kita sangat toleran gitu. Tapi biasanya itu, di dalam satu agama sendiri itu biasanya, ya muncul, sekat-sekat yang muncul, kadang itu muncul. Nah, itu bagaimana cara, sebenarnya cara menginterpretasikan ajaran Buddha dalam hal pluralisme itu seperti apa, Pak Udi? Kebetulan, tadi saya sudah katakan, saya waktu dari kecil, ya kebetulan agama itu adalah dari tradisi ikut orang tua, ya. Sampai saya pindah ke Surabaya, saya baru mengenal sebetulnya ajaran yang dikatakan Buddha ini di Surabaya. Nah, dan dalam ikut di Surabaya di sini, saya kebetulan diperkenankan juga bisa bergabung di budayana. Kalau di budayana kita lihat, memang dia satu wadah yang menampung kita katakan adalah umat Buddha Indonesia. Jadi, tradisi apapun yang ada, yang dikembangkan, itu bisa dalam satu wadah ini. Jadi, apalagi kalau kita lihat, yang untuk umat Buddha, setiap mengakhiri doanya, pasti mereka mengatakan Sabesata Bawantu Sukitata. Yaitu artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalau ucapan itu kita berani ucapkan, ya. Jadi, nggak mungkinlah kita katakan bisa ucap tapi tidak bisa berbuat, ya. Jadi, menurut yang kita belajar dari apa yang diajarkan oleh guru agung kita, ya. Seekor hewan yang paling kecil pun, ya, waktu mereka pindah patah atau apa, itu jangan sampai terinjak. Apalagi kalau kita katakan sama-sama dengan makhluk yang kita katakan yang berbudi ini adalah manusia. Jadi, sebetulnya dasar dari itu harus kita katakan. Dan saya juga, ya, kadang-kadang kita bisa lihat apa yang dikatakan Luwondo juga ada benarnya. Umat Buddha kadang kalau kita katakan toleransi untuk umat beragama, mungkin boleh dikatakan angkat jempol, bagus sekali. Tapi, kadang-kadang di dalam umat Buddha sendiri itu kadang-kadang ada terjadi yang kita lihat sekat dan sekat, ya. Kadang-kadang banyak faktor yang kita katakan membuat kenapa harus bisa terjadi kayak gitu. Kebetulan saya dipercaya juga memimpin satu sekber, yaitu sekretariat bersama, yaitu Yayasan-Yayasan Budaya Indonesia. Kadang-kadang itu setiap tempat ibadah, ya, didirikan oleh misalnya sekelompok orang, atau pakai Yayasan yang lain, setiap cara berpikir mereka berbeda. Sehingga cara berpikir mereka berbeda, sehingga mereka cara penerapan pun kepada umat atau yang kita katakan orang belajar di sana, itu pun akhir terjadi perbedaan-perbedaan. Cuma kalau kita katakan adanya persatuan, adanya mau bersatu, sekat-sekat ini pasti bisa dihilangkan. Contoh yang paling jelas seperti yang Buddhis kita lihat, ya. Jadi yang Buddhis Association ini, ini adalah contoh real. Di mana anak-anak muda itu mereka bisa kumpul jadi satu. Ketuanya kebetulan gondo, ya. Bukan saya promosi loh gondo. Tapi ini nyata, kita lihat. Jadi saya juga sangat mengharapkan ke depan, ya. Umat Buddha di Indonesia adalah umat Buddha Indonesia, ya. Di manapun mereka kultur, kita punya tradisi, kita sembayang apa itu adalah tradisi masing-masing. Ajaran adalah satu. Jadi jangan sampai ada dikatakan, dengan agama lain kita toleransi nomor satu, tapi sesama umat kita berkelahi sampai itu awas surga ketujuh. Ya, itu jangan ada sampai terdengar kayak gitu. Kalau memang itu bukan karma kita, ya apapun kita jalankan, nggak mungkin kita matilah karena COVID ini. Kita mesti bersyukur bahwa negara kita itu punya panjang kira.